Tidak akan menjadi persoalan tersendiri kalau juga penjelang harian, oleh karena itu masih ada waktu, 40 hari ini, bagaimana kita mencari solusi. Penutup kemungkinan ini penjelang harian, itu muncul lagi hacker-hacker yang ada nick-nick tentang masalah orang asing di Indonesia, itu banyak, karena ternyata hidup di Indonesia. Isu ini isu yang sangat sensitif, isu yang kontroversial, pertama ini menyangkut DPT yang ternyata di dalamnya melibatkan asing, yang kebetulan juga dibumbu-bumbui isu aseng gitu ya. Jadi kalau ini tidak segera diluruskan, bisa jadi pelanggarannya sangat minim, tetapi persepsi atau paradigma yang belok, yang bengkok, yang tidak sesuai, itu bisa mengganggu kepercayaan publik dan kecurigaan terhadap integritas proses pemimpin. Makanya kemudian, pihak yang punya otoritas harus mengkomunikasikan segera, sehingga isu ini tidak digoreng dan dipolitisir sedemikian rupa, untuk mengganggu kepercayaan publik terhadap integritas proses pemimpin. Sambil juga, sekali lagi, isu ini tidak akan menjadi pelanggaran kalau semua elemen itu mencermati, mengawasi, mengecek DPT yang sesungguhnya dokumen terbuka gitu. Termasuk juga pada hari ini, betul-betul harus mengawasi proses pemutang penghitungan suara di TPS, jangan kemudian hanya fokus soal piupres, tetapi juga fokus pada siapa yang menggunakan hak pilih, apakah mereka betul tetangga kita yang punya KTP elektronik. Nah ini kesadaran ini yang perlu menjadi tanggung jawab kita bersama, dan juga dibantu dengan penjelasan dari rekan-rekan media, sehingga pemahamannya semakin baik di tempat. Terima kasih. Terima kasih.